Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pemirsa yang budiman. Jokowi resmi beri pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo Subianto. Menurut Jakarta CNN Indonesia, Presiden Jokowi Dodo resmi menganugerahi kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TN ini kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat hari Rabu tanggal 28 Pebuluari 24. Penganugerahan pangkat Jenderal TN 2 kehormatan kepada Prabowo itu dihelat di Mabes TN 2 Cilangkap Jakarta dalam rangkaian acara rapat pimpinan TN 2 Poli. Kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TN 2 kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Saya ucapkan selama kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto ucap Jokowi. Setelah itu, Jokowi menyematkan bintang 4 ke kedua bahu Prabowo. Keduanya dilanjut berjabat tangan, Prabowo lalu memberikan sikap hormat kepada Jokowi. Pemberian pangkat itu didasari Kapres No. 13 TN 2 tahun 2024, tanggal 21 Februari tahun 2024 tentang pengalugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TN 2 kehormatan. Pemberian pangkat ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, bangsa dan negara kata Jokowi. Tokor yang hadir dalam rapim di Mabes TN 2 hari ini, antara lain panglima TN 2 Jenderal Agus Subianto, Kapoli Jenderal Listiyu Sigit Prabowojo, Menko Polhukam Hadi Kahyanto, KS Adi Jenderal, Maruli Simen Juntat, KSA Laksamana Muhammad Ali, KS Rho Umar Sekal Fajar Prasetyo, lalu Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Komisi 1 DPR Murtia Hafid, Wakapoli Kongjen Agus Sandrianto hingga Wamenhan M. Harindra. Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 dan pernah menduduki sejumlah jabatan top di ABRA. Dia pernah menjabat sebagai danjen kopasus hingga panglima komando cadangan strategis pangkostret. Prabowo pun pernah memimpin misi pembebasan sandaya di Mapenduma. Papua Guna membebaskan peneliti dari ekspedisi Lorenz 95 dari berbagai negara pada tahun 1995 silam. Pangkat terakhir Prabowo saat pensiun dari ABRA adalah Lekan Jenderal. Setelah itu Prabowo terjun ke politik bersama Partai Golkar lalu Partai Gerindra. Kini adalah calon presiden nomor urut dua di Pilpres tahun 2024. Kepala Pusat Penerangan Kapus Penteeng II Mayor Jenderal Nugraha Gumilar sebelumnya menegaskan Prabowo tidak pernah dipecat dari Angkatan Bersenjatar Republik Indonesia, melainkan diberhentikan dengan hormat.